Kita akan mundur kembali hidup di dalam kemanusiaan lama kita. That's why. Kenapa penjaga kandang harus menggantikan kerah yang lain? Karena singa itu kembali kepada hidup lamanya lagi. Pada saat hidup lamanya, mata dari itu kerah itu dimakan, digantikan kerah yang lain yang baru. Di dalam kehidupan kita juga sama saudara. Pada saat saya tidak mengingat akan kasih saudara akan saya punya. Kita membutuhkan mungkin kerah-kerah yang lain menjadi korban untuk kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk kita mau belajar mengingat akan kasih Tuhan. Belajar bagaimana akan kasih itu. Bagaimana kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini boleh selalu senantiasa mempraktekan akan kasih. Ada amin saudara. Seorang anak kecil, pada suatu malam, dia seperti biasa, dia berdoa. Dia berdoa, dia katakan, Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur untuk hari ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah engkau memberkati papa mama. Dia sebelumnya saudara seharian, dia bertengkar dengan adiknya. Maka dari itu pada suatu malam, dia pada saat berdoa, yang dia katakan, Bapak, aku berdoa terima kasih untuk papa mama. Berkati papa mama, berkati my dog, berkati my cat, dia katakan. Lalu maminya yang berada di sebelahnya, Eh nak, kamu poor cat untuk mendoakan sister kamu, dia katakan. Lalu dia menyambung di dalam doanya. Ya Tuhan, berkati juga my ex-sister. Di dalam kehidupan kita saudara, kita seperti demikian. Sulit sekali. Sulit sekali untuk kita ini bisa mengasihi. Sulit sekali pada saat kita mengingat akan kesalahan orang lain. Pada saat kita melihat akan problem kita, Sulit sekali kita membagikan akan kasih. Maka dari itu sulit sekali kita mengampuni. Padahal firman Tuhan katakan, Barang siapa tidak mengampuni akan saudaranya yang bersalah. Maka dari itu Tuhan juga tidak akan mengampuni akan dosa-dosa kita. Amin. No choice. Tidak ada pilihan. Kita mengampuni akan orang lain. Maka kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan. Pada saat kita tidak mengampuni akan orang lain. Maka itu Tuhan tidak akan mengampuni akan kesalahan kita. Amin saudara. Tidak ada suatu pilihan. Tapi seringkali meskipun tidak ada, kita tahu bahwa tidak ada pilihan. Tetapi seringkali kita juga tidak mudah. Kita tidak bisa menjalankan. Maka itu kita perlu mengingat akan kasih Tuhan. Kita perlu mengingat akan kasih Tuhan. Saudara, seringkali kalau saya katakan, mungkin kalau saya mengingat, Kenapa seringkali kita sulit untuk mengasihi. Selain kita secara alami, kita memang bukan secara natural. Kita itu ada suatu kasih yang luar biasa. Sehingga kita tidak perlu untuk diingatkan lagi. Kita sudah otomatis ada kasih. Kita perlu untuk diingatkan. Tetapi hal yang lain, seringkali di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya terbiasa untuk menerima. Kita mudah sekali terbiasa dengan menerima instead of daripada kita memberi. Kita memberi. Kita mudah sekali untuk kita ini menerima. Saudara, di dalam kehidupan kita coba bayangkan. Pada saat saudara menjadi Kristen, Saudara menjadi Kristen, Perman Tuhan katakan, bukan karena saudara mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Amen. Saudara menerima. You receive love dari Allah. Bayangkan saudara. Saudara, pada saat saudara menerima Tuhan, mungkin saudara menerima akan kasih daripada saudara, mungkin teman dan lain sebagainya. yang membawa saudara untuk mengenal akan Tuhan. Saudara menerima dari someone. Mungkin pada saat saudara, setelah itu maksud saya, mungkin karena ada yang mendoakan untuk saudara, saudara menerima. Karena someone pray for you. Ada orang-orang yang berdoa untuk saudara. Saudara terbiasa menerima. Instead of berdoa, saudara menerima berdoa. Tidak mendoakan orang lain. Tetapi saudara menerima doa. Terbiasa dengan menerima. Menerima. Saudara menyanyi di gereja, song leader dengan susah payah. Mereka latihan, susah payah, encourage saudara-saudara hanya menerima. Pada saat saudara mungkin dibaptiskan, saudara menerima akan baptisan. Saudara menerima akan Bible study. Saudara menerima akan pengajaran. Saudara menerima akan counseling. Saudara menerima semuanya. Menerima. 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 Sehingga seringkali dalam kehidupan kita. Kalau ada firman Tuhan katakan, supaya kamu saling mengasihi. Dan seperti aku, firman Tuhan katakan. Seperti aku telah mengasihi. Kita lupa. Seperti aku telah mengasihi. Kita mungkin bisa berpikir. Supaya kita saling mengasihi. Karena mereka mengasihi aku. Sepertinya expect something from someone. Untuk mengasihi saudara. Karena saudara terbiasa. Dengan menerima, menerima, menerima. Hari ini. Saya mengajarkan untuk kita memberi. Amen. Gak hanya menerima, menerima. Orang sering berpikir. Ya. Maka dari itu orang sering berpikir. Kenapa tidak bisa mengampuni. Kenapa tidak bisa mengasihi. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa this is my right. Karena ini hak aku. Karena saudara berpikir ya. Bahwa itu adalah hak daripada saudara. Kasih itu hak daripada saudara. Sehingga saudara tidak bisa membagikan begitu dengan mudah. Kalau mereka mengasihi baru aku akan membagikan kasih. Mungkin kita melihat lebih dahulu. Apabila dikasihin. Aku akan mengasihi. Saudara mungkin berpikir demikian. Tetapi biarlah di dalam kehidupan kita. Kita belajar. Untuk kita memberi kasih. Ya. Tanpa hak saudara. Saudara lihat. Apa yang terjadi di dalam kehidupan. Ada seorang dokter. Yang menyembuhkan. Tanpa minta bayaran. Ada seorang memberi makan. Begitu banyak orang. Tanpa meminta bayaran. Tetapi akhirnya apa yang terjadi. Dia ada di dalam. Di atas kayu salib. Yesus menyembuhkan. Tanpa meminta bayaran. Tanpa menunggu akan bayaran. Yesus memberikan. Membagi. Makanan. Kepada orang-orang yang membutuhkan. And yet. Mereka menyalibkan Yesus. Kita ingat akan hal ini. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Bagaimana dia disalibkan. Sepertinya tidak ada suatu hak. Biarlah di dalam kehidupan kita. Untuk saudara dan saya tidak berpikir. Untuk menerima. Dan saudara hanya memikirkan bahwa itu adalah hak. Daripada saudara akan kasih itu. Tapi biarlah kita membagikan. Itu bukan milik daripada kita. Firman Tuhan katakan. Saudara dan saya harus saling mengasihi. Seperti apa? Yesus telah mengasihi. Firman Tuhan tidak mengajarkan. Saudara dan saya sebagai hamba. Untuk menerima. Saudara dan saya Tuhan mengajarkan. Untuk menjadi hamba. Untuk memberi. Ada aminnya saudara. Bukan untuk menerima. Maka itu pada saat saudara memikirkan untuk menerima. 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 Bahkan saudara memikirkan bahwa itu sebagai hak. Saudara dan saya memikirkan sesuatu yang salah. Karena firman Tuhan katakan. Kasihlah. Biarlah setiap daripada kita mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Allah. Seperti Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harus hidup. Di dalam apa? Di dalam kasih. Ada amin saudara? Biarlah di dalam kehidupan kita selalu ada kasih. Di dalam kehidupan kita untuk kita mengasihi satu dengan yang lain. Tidak peduli. Mungkin yang kita terima bukan seperti apa yang saudara harapkan. Saudara tetap harus. Karena ini adalah perintah Tuhan. Untuk saudara dan saya. Tetap harus mengasihi. Untuk tetap mengasihi mereka. Meskipun mungkin sesuatu yang kita lakukan kepada orang yang tidak pernah mungkin. Saudara pikir layak untuk menerima kasih. Tetapi tetap bagaimanapun juga. Saudara harus membagikan kasih itu kepada mereka. Ada amin saudara? Ferman Tuhan katakan untuk kita harus saling mengasihi. Untuk kita membagikan akan kasih. Di dalam ayat yang ke-19. Satu Yohanes fasal yang ke-4. Ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amen. Katakan sama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan sekali lagi. Saya mengasihi karena Allah mengasihi kita lebih dahulu. Amen. Saudara dan saya mengasihi karena Tuhan mengasihi kita. Berarti tidak peduli orang mengasihi kita. Kita harus tetap mengasihi. Tidak peduli bagaimana orang membalas akan kasih kita. Mungkin bahkan mereka tidak pernah membalas akan kasih kita. Tetap saudara dan saya harus mengasihi. Karena Ferman Tuhan katakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan dia sudah mengasihi kita. Yesus telah mengasihi kita. Kita telah melihat apa yang dia korbankan. Melalui perjamuan kudus kita mengingat akan kasih daripada Tuhan. Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Mata dari itu tidak ada suatu batasan. Tidak ada sesuatu yang menutupin kita sehingga kita tidak bisa memberikan kasih. Semuanya telah dibukakan. Sehingga saudara dan saya sanggup untuk memberikan, membagikan akan kasih itu. Ada amin saudara. Haleluya. Di dalam ayat yang ke-16 katakan. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat yang ke-17. Dan hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia. Sama seperti dia. Kita juga ada di dalam dunia ini. Sama seperti dia. Untuk setiap daripada kehidupan kita. Kita ada di dunia ini. Kita sama. Kita mau menjadi serupa dengan dia. Ada di dunia ini. Biarlah kita juga boleh sama seperti dia. Melakukan. Katakan sama-sama seperti dia. Melakukan akan kasih itu. Amin. Saudara dan saya harus melakukan akan kasih. Melakukan akan kasih. Sesuai dengan firman Tuhan katakan. Allah. Kalau saudara percaya. Kasih Allah. Ada di dalam kehidupan kita. Barang siapa tetap berada di dalam kasih. Ia tetap berada di dalam Allah. Saudara dan saya. Kalau kita ada di dalam kasih itu. Kita mau hidup di dalam kasih. Yesus kasih Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara. Firman Tuhan katakan. Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Allah ada di dalam kehidupan saudara. Kenapa Allah tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mempunyai kasih. Karena kita tidak mengasihi mereka. Karena mungkin kita tidak sudi untuk membagikan akan kasih. Kepada mereka. Amin. Saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita ini. Boleh selalu. Mau untuk membagikan kasih. Untuk memberi kasih. Pada saat saudara memberi kasih. Firman Tuhan katakan. Saudara akan menerima kasih. Saudara akan menerima kasih. Pada saat saudara mengampuni. Saudara pun akan diampuni oleh Tuhan. Amin. Saudara. Biarlah kasih Tuhan itu nyata. Di dalam kehidupan kita. Tidak peduli. Apa yang terjadi. Biarlah kasih itu tinggal di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan suatu cerita. Ada suatu cerita. Seorang ibu pada suatu saat mendengar. Bahwa anaknya meminta. Mam. Tomorrow. Akan ada valentine. Dia katakan. Ada valentine. Saudara cerita ini. Kalau saudara mempunyai anak yang sudah pernah bersekolah. Ya saudara tahu apa yang saya ceritakan. Dia katakan. Anak ini mengatakan. Tomorrow. Valentine day. Saya mau memberikan kartu-kartu valentine untuk teman-teman di sekolah. Ibunya pada saat mendengar hal itu. Dia sedih saudara. Karena setiap hari pada saat dia memperhatikan anaknya. Pada saat kembali dari sekolah ibunya melihat di jendela. Anak ini selalu berjalan sendirian. Sedangkan yang lain berjalan di depan. Bersuka cita, buyonan satu dengan yang lain. Tapi anak ini hanya berjalan. Mungkin hanya menendang-nendang debu. Menendang something yang di jalanan. Seperti dia berjalan sendiri dan tidak mempunyai teman. Pada saat ibunya mendengar bahwa anak ini ingin memberikan kepada teman-temannya di sekolah. Ibunya tahu. Nanti bakal apa yang terjadi dengan anaknya. Karena anak ini menurut ibunya tidak banyak mempunyai teman di sekolah. Dia seorang yang pendiam. Dia seorang yang tidak bisa bergaul mungkin. Dan ibunya anyway. Dia katakan oke baik son. Kita akan pergi. Dan kita ayo kita beli. Kertu valentine. Dia pergi beli. Mereka pergi beli. Kertu valentine. Di rumah. Seharian anak ini menuliskan. Untuk temannya satu persatu. Dia hiasin. Dia gambarin. Dengan spidol. Dengan coloring. Itu apa? Pencil. Dia coloring. Kartu valentine. Pada saat pagi hari. Dia bawa masukan di tas sekolah dia. Dan seperti biasa. Dia berangkat ke sekolah. Ibunya dengan was-was. Melihat dari jendela. Dia lihat seperti biasa. Apa yang terjadi dengan anak ini. Anak ini berangkat. Seperti biasa. Tanpa teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Bergaul begitu mudah. Banyak sekali teman. Dan anak ini seperti biasa. Pada saat berangkat. Dan ibunya seharian merasa. Aduh apa yang akan terjadi dengan anak saya. Dan pada saat anak ini pulang. Ke rumah. Dalam perjalanan. Ibu sudah menunggu di jendela. Dia melihat. Di jendela. Anak ini berjalan. Seperti biasa. Teman-temannya pada membuka kartu. Ya. Anak ini tidak membuka satupun kartu. Pada saat dia berjalan. Dari sekolah. Dan anak ini tetap berjalan. Menunduk biasa. Pada saat dia masuk ke rumah. Ibunya hampir mencucurkan mata. Karena dia tahu pasti anaknya tidak menerima satu kartu pun dari teman-temannya. Tapi anak ini masuk pintu rumah. Dan dia katakan. Ibu. No one. No one. Dia katakan. Not even one. Ibunya. Memakin berdebar-debar mendengar. Ibunya berpikir tidak satu pun. Dia akan menerima kartu dari teman-temannya yang lain. Karena seperti biasa pada saat valentine. Anak-anak kecil. Mereka saling menukar kartu valentine. Sehingga pada saat dia membagikan. Orang lain membagikan juga. Kartu valentine. Tapi anak ini begitu datang. Dia tidak menunjukkan apa-apa kepada ibunya. Dia katakan. No one. No even one. Dia katakan. Ya. Ibunya hampir menangis pada saat itu. Dan anak ini berkata pada saat itu. Ibu. Tidak satu pun. Yang tidak aku beri. Semua di kelas. Mereka menerima kartu dari aku. Di dalam kehidupan kita saudara. Tidak peduli. Kita harus seperti anak kecil ini. Tidak peduli berapa kartu yang saudara akan terima. Tidak peduli berapa banyak yang saudara akan terima. Tetapi setiap daripada kita. Biarlah memberikan kartu valentine. Kalau saya boleh katakan. Kepada setiap orang. Jangan ada satu pun yang kita tidak beri. Biarlah di dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita. Tidak peduli mereka memberi atau tidak. Kita wajib untuk memberi. Ada amin saudara. Kita buka bersama-sama. Di dalam kitab Markus. Markus. Fasal yang ke-12. Ayat ini belum kita baca. Markus. Fasal yang ke-12. Ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua. Ialah. Kasihilah. Sesamamu manusia. Seperti dirimu. Sen. Niri. Katakan sekali lagi. Tidak ada hukum lain. Yang lebih utama. Daripada kedua hukum ini. Hukum mengasihi Allah. Dan hukum mengasihi sesama kita. Tidak ada yang lebih utama. Selfish kita. Tidak lebih utama daripada hukum ini. Kejahatan mereka. Tidak lebih utama daripada hukum ini. Hukum ini adalah hukum yang terutama dan yang utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk mengasihi Allah. Dan mengasihi sesama kita. Amin saudara. Mari saya ajak Pak David, Pak Simon maju ke depan. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Terima kasih. Terima kasih.